LARISI RADIO LING Radionya para vira usaha Sapa pagi LARISI RADIO LING Sapa pagi LARISI RADIO LING Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bagaimana kabar pagi hari ini Senang rasanya kembali hadir disini ada Sofian Sutrisna menemani kamu semuanya Di Sapa pagi Dari LARISI RADIO LING Jadi kesempatan pagi yang penuh dengan Kebahagiaan ini tentunya Sofian juga merasa bahagia Ini bisa menemui sobat LARISI semuanya Kita bersuah kembali Gimana dengan cuaca Di tempat sobat semuanya Semoga cuacanya Mendukung pekerjaan kita Di pagi hari ini Sofian menghadirkan ya topik yang Cukup menarik juga Karena kita tahu saat ini Kita berada di dalam Sebuah Satu Kondisi Dimana Kita tahu harga Pokok ya Harga Kebutuhan pokok kita Itu kan tidak menentu ya Prokualatif Kadang naik Kadang turun Nah tentunya Kalau ini terjadi Memang mempengaruhi ya Kondisi bagaimana Perekonomian di dalam Keluarga kita Juga perekonomian di dalam Perusahaan kita Tentunya yang kita Giatkan disini adalah Berusaha Dari Sekarang Yaitu berusaha Lebih Dari apa yang Sudah kita lakukan Sekarang ini Karena dengan Berusaha Dan berusaha Di tengah kondisi Menurunnya Pemasukan Keuangan Ini ya Harus Cepat diantisipasi Agar roda Perekonomian tetap Dapat berjalan Nah berusaha Ini diartikan Lebih luas Yaitu Mencari dan Mendapatkan Strategi Taktik terbaik Untuk mendatangkan Income Bagi pemasukan Uang Sebab Uang disini Sebagai energi Dalam satu sistem Uang itu Memberikan semangat Dan sangat berpengaruh Bagi jalannya Suatu sistem Sistem apa saja nih Apalagi Sistem keluarga Sistem perusahaan Karena Keuntungan bagi perusahaan Atau Perekonomian keluarga Juga ditentukan oleh Banyaknya uang Yang masuk dalam Keluarga Dan perusahaan Oleh karena itulah Setiap hari Kita harus berusaha Dengan berbagai cara Agar bisa Memasukkan uang Kedalam keluarga Dan perusahaan Sehingga sistem Yang sedang berjalan Dalam keluarga Dan perusahaan ini Bisa terjaga Stabilitas ekonominya Maka dari itu Bagi seseorang Pemimpin keluarga Ataupun Pemimpin perusahaan Harus terus membuat Berbagai Terobosan Terobosan Agar bisa Mendatangkan uang Bagi keluarga Dan perusahaan Ini sangat penting sekali Di tengah Badai krisis ekonomi Yang melanda Yang disebabkan oleh Berbagai Perubahan Yang terjadi Secara eksternal Maupun Internal Yang juga berpengaruh Dari Luar perusahaan Ataupun Di luar Kondisi Yang tentunya Kita sendiri juga Menyadari hal itu Dengan Sistem yang saat ini Berjalan Kita harus melakukan Perubahan Perubahan Teknologi Perubahan Alat Perubahan Pemikiran Perubahan Sistem Yang Tentunya kita juga Tidak menentu Kapan Atau sampai Kapan Sistem ini Bisa kita Rubah Dan bisa Stabil Maka dari itu Kita tetap Berusaha Menemukan Cara-cara Yang terbaik Agar Perekonomian Yang kita Hadapi Saat ini Bisa kita Atasi Dengan Sebaik-baiknya Nah Apalagi Ini Sangat diperlukan Agar Penyusunan Strategi Nah kita juga Perlu nih Strategi Yang bisa Kita lakukan Agar Tetap Perekonomian Bisa berjalan Nah Untuk Hal yang Perlu dilakukan Dalam penyusunan Strategi Dapat terlaksana Dengan baik Yaitu dengan Kita berfokus Pada Permasalahan Ya Permasalahan Yang Medesak Harus disesuaikan Atau harus Diselesaikan Dengan Sebaik-baiknya Nah Yaitu dengan Kita membuka Akran Atau Pemasukan Yang Lain Yang Tidak hanya Berfokus Pada Satu Sumber Penghasilan Tetapi Juga Harus Memperbanyak Sumur-sumur Yang Menghasilkan Atau Sumur-sumur Penghasilan Sehingga Kita 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 Bersama Atau Agar Bisa Memperoleh Pemasukan Yang Ada Oleh Sebab Itu Kita Harus Mampu Menciptakan Sumur-sumur Yang Baru Untuk Penghasilan Kita Dan Kita Juga Harus Terus Berusaha Semaksimal Mungkin Dengan Berbagai Cara Dengan Berbagai Strategi Agar Sumur-sumur Yang Baru Ini Bisa Memberikan Pemasukan Bagi Perekonomian Keluarga Maupun Perekonomian Bagi Kelangsungan Perusahaan Baik Gimana Apakah Sudah Ada Gambaran Sumur Apa Yang Akan Dibuat Atau Sumur Pemasukan Apa Yang Bisa Menjadi Andalan Kita Seterusnya Makanya Hari ini Kita harus Mempersiapkan Diri Strategi Yang Pas Jitu Dengan Kita Menggali Informasi Informasi Yang Ada Bisnis Apa Yang Bisa Kita Kembangkan Saat Ini Dan Mudah Untuk Dicapai Seperti Itu Baik Itu Tadi Inspirasi Bagi Sobat Larisi Semuanya Yang Saat Ini Juga Masih Stay Tune Di Sapa Pagi Dari Larisi Radio Link Sapa Pagi Larisi Radio Link Sapa Pagi Larisi Radio Link Sobat Larisi Itu Ada Inspirasi Yang Bisa Memberikan Kita Pencerahan Agar Kita Bisa Membuat Semur Semur Baru Untuk Perekonomian Keluarga Dan Perekonomian Perusahaan Akhirnya Sufyan Sutrisna Untur Diri Terima Kasih Atas Kebersamaannya Dan Kita Bisa Berjumpa Kembali Di Sapa Pagi Berikutnya Jangan Lupa Selalu Bahagia Dan Sejahtera Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Larisi Larisi Link Radionya Para Vira Usaha Diri